Eh, lu mau di casting sama Teguh Karya? Hah? Mau di casting, casting, casting Terima kasih banyak Om, sudah mau datang ke sini Sama-sama saya senang juga diundang ke sini ya Saya pun yang mengundang senang sekali Om Karena wah jarang-jarang kita mengundang aktor hebat Hampir setiap tahun film-filmnya muncul Om ya Alhamdulillah Untuk para sahabat, jangan lupa like, subscribe, share, dan komen channel Youtube kita Sintesa TV Omegi ini terkenal seringnya peran antagonis ya Padahal aslinya baiknya luar biasa Om ya Aslinya humoris loh Beda di film dengan aslinya Saya tahu nih Omegi ini wah seniman hebat ya Musik bisa, terus melukis juga jago Gimana nih bisa terjun ke dunia perfilman Atau seni peran ya lebih tepatnya Karena pernah di sinetron juga Latar belakang saya sebetulnya SMP-SMA itu saya ingin jadi seniman Karena saya tidak suka dengan pelajaran-pelajaran yang Sifatnya ilmu pasti Saya tertarik justru dengan pelajaran-pelajaran seperti menggambar Menyanyi Itu yang membuat saya berpikir saya ingin jadi seniman Intinya gitu Karena cita-cita saya jadi seniman Saya mendaftar ke seni rupa ITB Sayangnya testing itu saya tidak keterima di seni rupa ITB Ada teman yang ngasih informasi Iya di Jakarta masih ada Ada namanya LPKJ LPKJ Lembaga Pendidikan Kesinian Jakarta Akhirnya saya coba datang ke Jakarta Daftar itu di tim ya Dan Alhamdulillah saya diterima LPKJ itu sekarang jadi IKJ itu Omegi? Yang sekarang kemudian menjadi IKJ Tahun ke-2, ke-3 saya mulai melihat dan menyaksikan pilihan saya Sangsi, ragu gitu Sangsi gini Ternyata disana ada 5 jurusan saat itu Ada seni rupa, musik, tari, teater, sinematografi Saya suka sinematografi Karena saya senang motret Saya juga tertarik sama teater Acting Wih keren, keren Teman saya udah ada posternya di depan Wah bintang film, keren banget Kenapa gue gak masuk situ ya Jadi mulai galau gitu Akhirnya saya tetapkan saya di seni rupa Sambil saya mulai mengintip-ngintip Teman-teman di teater latihannya gimana Anak-anak sinema Prakteknya seperti apa Bahkan saya mulai terlibat sama syuting Terima kasih sudah menonton! Terima kasih. Sambil mempelajari ilmu lain, teater, sinematografi. Itulah hebatnya seniman Om ya, berpikir kreatif ya. Jadi ngerasa, wah jurusannya ini nih masih ragu, ah gue tertarik di sini. Tapi kan kita bisa juga mempelajari dengan cara lain. Dengan cara ikut terlibat dalam kegiatan mereka gitu. Sampai akhirnya Om dikenal sebagai seorang aktor Om ya. Ya, walaupun gini ada cerita-cerita menyedihkan sebetulnya. Jadi karena saya masih mahasiswa seni rupa, ketika ada sebuah kegiatan pementasan teater, kadang-kadang saya ikut terlibat sebagai artistik. Nah saat itu ada pementasan dari teater populer, Teguh Karya. Teguh Karya adalah tokoh hebat, dia sutradara teater dan film. Yang sangat terkenal, dewanya film. Saya membantu pementasan mereka di Hotel Indonesia. Malam-malam lagi kerja, bikin-bikin setting gitu. Tiba-tiba saya lagi kerja, di belakang ada yang ngajak ngobrol. Kamu anak seni rupa, pas saya lihat, wah Teguh Karya. Kebayang dong, Teguh Karya ngajak obrolan saya gitu. Eh, silahkan. Bagus, bagus, kerja, kerja. Udah kerja. Saya pikir itu hanya obrolan biasa. Ternyata, beliau ada maksud tertentu. Karena beberapa minggu setelah itu, tiba-tiba ada orang datang ke kampus. Jadi ada orang datang ke kampus dan ternyata dia unit dari sebuah produksi. Menyari saya, oh ya ada apa? Saya ikut ke sanggar. Sanggar apa saya bilang? Teater populer? Ngapain? Eh, lu mau di casting sama Teguh Karya. Hah? Mau di casting? 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 Casting apa? Teater? Enggak, film? Wah, mimpi dong. Mimpi yang saya anggap itu mimpi yang menjadi kenyataan. Udah, saya ikut mobil mereka sambil casting apa ya? Udah banyak anak-anak muda yang mau casting. Sebagian juga yang saya kenal teman-teman dari teater. Yang mereka melihat saya, eh, ngapain lu kesini? Yang mereka melihat? Ya. Mau casting? Terus mereka melihatnya kayaknya Hah? Lu mau casting? Saya nangkep itu dan saya berpikir Oke, nanti kalau mereka casting Saya akan lihat Supaya saya tahu Saya bisa seperti mereka Oke Kita duduk di satu ruangan Keliling duduk di bawah Di sanggar itu Pak Teguh datang Ah ini dia nih Saya harus perhatikan anak-anak yang casting Oke, kita akan mulai casting Dia bercerita tentang karakter yang dicari Tahu nggak? Peran utama Pria Wih Ini yang dicari Peran utama Usianya 18 tahun Blah-blah Dia orang daerah yang tinggal ke Jakarta Eh, gue banget Ini gue banget Oke, kita mulai Yang anak seni rupa itu Yang anak seni rupa itu pada Hmm, berarti langsung dicari om Maggie ya Saya di belakangnya Saya lihat kiri-kanan Cuman gue Saya pak Hah, kamu sini? Sini Di tengah lah Berdua Dan teman-teman yang lain Kebayang nggak itu situasi yang Buat saya Ini gue harus ngapain 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 Gitu kan Saya nggak tahu casting apa Dan tiba-tiba saya berhadapan dengan seorang Teguh Kari Teguh Kamu Bayangkan ini bukan sanggar Ini adalah sawah Ya Itu bukan orang Itu Itu pohon-pohonan Saya ingin kamu gunakan imajinasi kamu Di sawah ini Saya lagi mikir tiba-tiba Pak Teguh Ke pinggir Kayak sendirian di tengah Ya Apa yang harus saya lakukan di sawah ini ya Ayo mulai Iya, iya ya Pak Ini sawah, sawah Ada apa ya di sawah Ada pematang, ada padi Padi ada air, ada tanah yang turun Oke saya jalan Jalan di situ Loncat Jaga keseimbangan Pas turun gitu kepleset jatuh Uff, basah nih Sampai ujung balik lagi Disamperin lagi Oke Sekarang Coba Imajinasi kamu ditambah Kamu lebih ceria Lebih ceria Tinggalin lagi Oke berarti tadi udah bener Oke, tambah ceria Saya ulangi lagi jalan lagi Di pematang Bayangan saya di pematang Sambil bersenandu Turun Udah dong Yakin, sudah kan Apa yang diminta Udah Pak Tegur Dia begini Saya bilang Kamu Menggunakan Imajinasi kamu Kenapa kamu duduk Oh, salah Saya mau berdiri Duduk Udah Salah nih Gue Dimarahin Tiba-tiba Dia Rambut saya udah gondrom Dan menutupi Kuping Disibak rambut saya Saya tahu Kamu tidak mendengar Apa yang saya minta Karena Kuping kamu Tertutup oleh rambut Ya Terus gue Hampir Mampus nih gue Nih Terus gue Kamu sekarang ke kamar mandi Di belakang Basahin rambut kamu Cari Ikatan Supaya Kuping kamu terbuka Digituin Supaya kamu bisa mendengar Apa yang saya minta Kamar mandi Bosahin Ikat Balik Nunggu sampai Semuanya di casting Dan ternyata Saya tidak dipanggil lagi Pulang ke kampus Itu berhari-hari Saya memikirkan Kejadian itu Berminggu-minggu Kenapa saya begitu Tol ya Kenapa saya duduk Kenapa saya duduk Tadi saya sudah memulai Dan kenapa saya Begitu bodoh Tapi terus saya berpikir lagi Mungkin memang bukan disitu dunia saya Dunia saya disini rupa Yaudah lah Buang mimpi menjadi pemain film Saya melukis saja Nah itu perjalanan awalnya begitu Berarti dulu angkatan om itu artis-artis terkenalnya siapa itu om? Saat itu sudah mulai teman-teman bahkan yang di bawah saya Sudah ada posternya di depan Mucus Oh Matias Mucus Ada Matias Mucus Ada Didi Petet Ada Om Ray Martin mungkin Ray saya tapi Gak ada poster-posternya keren-keren Dan gue merasa tidak kalah keren sama mereka Makanya saya Berharap banyak Tapi ternyata gagal Saya jadi Sejak kejadian itu Saya lupakan mimpi saya menjadi pemain Menjadi aktif Nah tapi gimana Akhirnya bisa Stenar sekarang nih om Nah Ada perjalanan Jadi itu Sekitar tahun Sebelam puluh Eh Sorry Tahun 80 awal ya Kejadian itu 82 atau 83 saya Itu setelah Saya sempat bekerja di sebuah perusahaan audiovisual Mulai bikin apa Dari pekerjaan yang grafis Sampai ke pekerjaan fotografi Sampai editing video Belajar mixing lagu Bahkan saya sampai menjadi sutradara Sepuluh tahun Di perusahaan ini Sekali waktu ada Ada sebuah proyek Di Cilacap Untuk membuat sebuah Profile Kabupaten Cilacap Potensi wilayah Untuk keperluan ekspo Nah Saat saya bekerja Untuk itu Saya selalu mengajak teman-teman Yang saya kenal dari IKJ Jurusan Sinematografi Saya bawa Teman saya Yang Dia menjadi kameramen Saya menjadi sutradara Shooting Shooting Rupanya Di Cilacap itu Terjadi obrolan Di sela-sela Shooting Dia ngomong gini Nanti di Jakarta lu bantuin gue Gue mau bikin telesinema Telesinema itu Kalau Kemudian Istilahnya menjadi FTV Film televisi Oh oke Di kepala saya Bantu produksi Oke Itu kerjaan saya kan Oke Saya datang Dikasih Skenariannya baca Untuk produksi pun Kita harus tahu cerita Apa Kita mau bikin apa Saya baca Ini udah Udah gue baca Nah Tokoh Rene itu Lu Dan itu Peran utama Peran utama Maksud lu Itu orang namanya Arya Kusuma Dewa Ya lu Main Main Iya Waduh 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 Gue pikir Bantu produksi Enggak lu main Ini tokoh Kayak lu Gitu Maksudnya Ya ganteng Disukain Cewek Tapi lu cuek Gue banget ya Maksudnya gitu ya Iya dong Berasa ganteng Disukain cewek Tapi Yang bilang ganteng bukan gue Orang lain Penilaian orang lain Tapi pas ngaca Iya juga Tapi pengiyakan Oke akhirnya Saya ingat Kejadian Lebih dari 10 tahun yang lalu Yang pertama Saya di casting gagal Saya berpikir Itu Dulu saya dapat Kesempatan emas Dan gagal Ini ada kesempatan kedua Kalau gak saya ambil Mungkin tidak akan pernah ada Kesempatan ketiga Jadi saya bilang Oke gue mau Lalu syuting lah Syuting Dan sampai selesai Dan tayang Nah begitu tayang Ternyata dampaknya luar biasa Itunya booming om Film itu Bukan sekedar booming Tapi teman-teman dulu Yang kenal saya Kaget Eh si Egi main film Gitu kan Si Egi Anak sendiri Main film Salah satunya Ada teman saya Yang sudah jadi produser Di Indonesia Saya dicari Dapat Saya suruh datang ke Indonesia Namanya Nawir Hamzah Almarhum dia sekarang Dia ajak saya ke ruang drama Disitu ada ketemu Sutradara-sutradara muda Saya dikenalin Nah ini teman gue nih Satu angkatan Dia dulu anak seni rupa Kita dulu kalau latihan teater Suka diledekin sama dia Ya zaman kuliah kan Saya mau ke warung Dari studio Ngelewat Teater luas Teman-teman lagi Apa Berlatih di halaman Terus ada ngomong sama pohon Gitu-gitu kan Saya lewat sampai Ngerokok Hei Udah minum obat belum Masih gila aja loh Gitu kan Obrolen Sintesa TV Dan Omegi Fedeli Akan berlanjut Di part berikutnya Masih banyak cerita unik Dan mengejutkan Dari sosok yang identik Dengan peran antagonis ini Sampai jumpa Sampai jumpa